Assalamualaikum tulur youtube jumpa lagi dengan bunda kreatif alhamdulillah kali ini saya bikin wingko wingko wijen bismillah monggo dicoba lembut manis dan lekit pas buat nemane ngopi ini hasil bahan tak berguna bisa jadi cemilan enak ayuh monggo ada kelapa ada tepung ketan putih ini sudah jadi adonan maaf tidak ke upload waktu meraji adonan resep lengkap bisa dilihat di deskripsi setelah jadi adonan langsung saja kita cetak ini cetakannya jadul banget jadi tunggu benar-benar panas baru dioles rata dengan margarin seluruh permukaan cetakan menghindari lengket ya nanti pasti lengket karena sudah lama tidak dipakai untuk mencetak yang pertama pasti lengket nanti yang kedua baru lancar ya ini karena bikinnya sedikit ya cuman satu kali cetakan isinya kurang lebih tujuh ini tadi jadi delapan delapan buah tapi agak jumbo cetakannya kalau tulur kalau tulur-tulur punya cetakan yang anti lengket itu lebih baik ini cetakan lama sudah puluhan tahun adanya ini ya dipakai aja yang ada setuju ini setelah penuh cetakannya kita taburi dengan wijen tambah kurih kalau ada taburan wijen nyalur kalau bisa jangan di skip setelah semua ditaburi wijen mari kita tutup selama beberapa menit agar matengnya sempurna nah kita tunggu mari kita balik sisinya setelah 5-7 menit dengan api sedang cenderung kecil bismillahirrohmanirrohim luh lengket bukan harus sabar bismillahirrohmanirrohim tunggu beberapa saat lagi mungkin matengnya kurang sempurna jadi kurang kokoh kita coba lagi alhamdulillah setelah kita balik tutup lagi dan akhirnya jadilah matanglah wingko wijen kita ayo kita angkat pindahkan ke piring saji selamat selamat mencoba terima kasih yang sudah mampir yang like komen dan subscribe semoga Allah membalaskan semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuh